Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi serinya adalah Redmi Note 8 Pro jadi handphone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena meminta verifikasi akun Google jika kita setup handphone ini tanpa menghubungkan ke jaringan internet maka di akhir setupnya akan muncul tampilan seperti ini belum masuk untuk menggunakan ponsel ini Anda terlebih dahulu harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di reset karena belum melakukannya Anda harus menyiapkan ponsel lagi kita pilih menu siapkan ponsel kemudian kali ini kita akan setup handphone ini dengan menghubungkan dulu ke jaringan internet bisa menggunakan wifi jika tidak ada silakan gunakan data seluler lalu kita setup handphone ini dan ternyata setelah halaman salin aplikasi dan data kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layar jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya sebetulnya di bagian tengah layarnya ada opsi lain yaitu gunakan akun Google gantinya jika kita pilih menu gunakan akun Google gantinya ini maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini dan kebetulan pemilik dari handphone ini lupa akun Google-nya maka akan kita coba bypass saja untuk bypassnya syarat utamanya adalah handphone harus kita hubungkan dulu ke jaringan internet silakan bisa menggunakan wifi ataupun data seluler disini sudah aku hubungkan handphone ke jaringan internet via wifi terlebih dahulu kemudian setelah handphone terhubung ke jaringan internet baru kita lanjutkan untuk proses bypass akun Google-nya langkah awal kita mulai dari halaman pilih lokasi Anda di halaman ini ada kolom pencarian pada kolom pencarian ini langsung saja kita ketikkan www.youtube.com www.youtube.com seperti ini kemudian kita tekan dan tahan sampai terblok jadi kita pilih semua tulisan www.youtube.com ini sampai muncul beberapa menu di bagian atasnya kemudian kita pilih menu nomor dua dari kiri dengan logo rantai tersebut langsung aja kita klik menu logo rantainya sampai muncul aplikasi YouTube seperti ini kemudian di pojok kanan atas ada logo orang kita pilih logo orangnya kita masuk atau kita pilih menu setelan kemudian pilih menu tentang kemudian kita pilih menu persyaratan layanan YouTube sampai muncul notifikasi buka dengan kita bisa pilih Mi Browser kemudian akan langsung masuk ke tampilan Mi Browser-nya kita bisa pilih lewati saja kemudian lainnya setuju dan lanjutkan kemudian disini kita tekan di tengah layarnya saja selanjutnya di kolom adres bar-nya bisa kita hapus semua teks di dalamnya dan kita ganti dengan alamat blog Magelang Flasher yaitu www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com jadi kita akan mengakses blog Magelang Flasher jangan sampai salah ketik ya www.magelangflasher.com kalau sudah kita tekan enter saja di keyboard HP-nya kemudian kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka dan di pojok kiri atas ada menu garis 3 kita bisa pilih menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu yang paling bawah yaitu Bypass FRP jika muncul iklan kita klik X di pojok kanan atas kemudian masuk ke halaman Bypass FRP Google bisa kita scroll ke bagian bawah sedikit kemudian kita akan membuka menu pengaturan atau setelan dari handphone ini dengan cara kita pilih Open Setting Menu selanjutnya setelah kita pilih Open Setting Menu akan masuk ke menu setelan dari Redmi Note 8 Pro ini lanjut pada menu setelan ini kita cari fitur spesial kita turunkan ini dia kita pilih fitur spesial di dalamnya ada menu ruang kedua kita masuk ke ruang kedua kemudian kita hidupkan ruang kedua kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai membuat ruang kedua nanti kita akan melanjutkan untuk setup ruang keduanya kita tunggu sebentar mungkin pada saat proses setup atau membuat ruang kedua ini handphone akan blank jadi ada tampilan layar hitam atau berganti menjadi warna biru seperti yang dialami handphone ini sebetulnya tampilan seperti ini wajar kita bisa langsung masuk lagi ke menu pengaturan jika ternyata tidak bisa masuk ke menu pengaturan maka kita bisa merestart handphone ini kemudian bypass ulang masuk ke menu pengaturan atau setelan kemudian masuk lagi ke menu fitur spesial dengan langkah yang sama seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi atau bisa kita coba untuk kembali dulu karena menu kembali masih aktif di handphone ini jika menu kembali sudah kita tekan tetap tidak bisa juga kita coba tekan dan tahan tombol powernya sampai muncul beberapa opsi untuk merestart atau mematikan atau men-setting mode pesawat pada handphone ini kebetulan ini aku tekan-tekan tombol kembali dan tombol home-nya tetap tidak ada respon jadi kita bisa tekan dan tahan tombol powernya saja namun tidak perlu kita restart dulu ya kita tekan dan tahan tombol powernya sampai muncul menu-menu untuk mematikan handphone ini kemudian langsung kita scroll dari bagian atas layarnya sampai muncul notifikasi dari bagian atas layarnya oke langsung aja ya kita scroll dari bagian atas layarnya dan ini dia notifikasinya bisa kita munculkan notifikasi dari bagian atas layarnya dan di notifikasi ini ada menu pengaturan langsung kita klik aja menu pengaturan sampai masuk ke menu setelan kita ulangi lagi klik menu pengaturan atau setelannya kemudian kita kembali ke bagian fitur spesial kita buka lagi dan kita masuk lagi ke bagian ruang kedua kemudian kita tunggu sebentar ini dia ruang keduanya berhasil dibuat dua ruang satu perangkat langsung kita pilih menu lanjut dan disini kita pilih yang tidak ada kata sandi kemudian kita lanjutkan lagi kemudian kita pilih lewati saja untuk sandi ruang keduanya kemudian kita tunggu sampai masuk ke ruang kedua jadi kita membuat ruang kedua tanpa sandi selanjutnya setelah berhasil masuk ke ruang kedua maka tinggal kita restart saja handphone ini maka otomatis akun google sudah langsung terbypass kita akan buktikan intinya adalah pada saat handphone ini terkunci akun google tadi kita cari celah untuk membypass masuk ke menu setelan atau pengaturan kemudian dari situ kita masuk ke fitur spesial kemudian mengaktifkan ruang kedua tanpa menggunakan sandi setelah ruang kedua berhasil kita buat dan kita sudah masuk ke ruang kedua lalu kita restart handphone ini dan hasilnya adalah handphone sudah langsung terbypass akun google nya sekarang handphone ini sudah berada di ruang utama ketika kita sudah masuk ke ruang utama maka ruang kedua sudah tidak perlu lagi jadi kita akan menghapus ruang keduanya karena sudah tidak kita gunakan masuk ke menu setelan kemudian fitur spesial kemudian ruang kedua dan kita pilih menu hapus di pojok kanan atas dengan logo tong sampah ini kita klik menu hapus kemudian hapus ruang kedua kita tunggu sebentar sedang loading menghapus ruang kedua setelah ruang kedua terhapus akun google terbypass maka handphone sudah berhasil kita bypass akun google nya kita bisa membuat baru lagi akun google melalui aplikasi google playstore untuk redmi note 8 ini kebetulan metode tersebut support sampai versi MIUI paling baru yaitu MIUI yang pada saat ini digunakan oleh redmi note 8 yang aku pegang ini MIUI 12.5.6 terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota